Selamat datang di Bedahud. Kali ini, Mimin akan membahas mengenai Laulose Burger yang paling terkenal di Jakarta. Laulose Burger ini disebut-sebut sebagai burger terenak di Jakarta. Untuk kali ini, Mimin akan bahas mengenai The Lamy, yaitu salah satu unggulan dari The Laulose Burger Bar ini. Pertama-tama, pasti kalian penasaran dengan harganya. Berapa sih satu harga The Lamy andalan dari Laulose ini? Mimin beli pada tanggal 25 Juli 2020, dengan harga satu buah The Lamy Rp148.500, dengan menggunakan jasa GoFood. Harga tersebut belum juga ditambah dengan servisnya, yaitu 5% dan PB-nya 10%. Dan juga pembulatan, seperti tertulis di kertas ini. Sehingga total, jika membeli satu The Lamy dengan menggunakan GoFood, Rp171.500. Oke, ini adalah tampilan dari Laulose. Kemudian, ini kertasnya kertas dari pembungkusnya. Dan mulai sekarang, Laulose tidak lagi menyediakan kantong plastik, sehingga teman-teman harus membawa kembali kantong plastik ataupun kantong sendiri ya, untuk membelinya. Kemudian, bila kita lihat, kemasannya pun artistik banget ya. Di sini ada gambar tengkorak-tengkorak yang mengendarai kuda yang juga tengkorak ya. Jadi semacam prajurit mau berperang begitu. Dan kemudian, untuk bagian depannya, mereka lipat ke depan. Berikut packaging-nya. Di dalamnya, tentunya Red Lamy-nya, dan kemudian di bawahnya ada saus sambalnya. Packing-nya ini rapi banget guys, jadi nggak sampai bikin si burgernya itu menyan-menyan gitu. Bener-bener rapet banget. Oke, setelah kita keluarin dari kertasnya, kita diberikan 2 saus extra hot dari Del Monte. Dan juga, ini packing-nya rapi banget, bener-bener rapi. Dan nggak sampai beralatan kemana-mana sausnya. Beginilah penampakan ketika Delemi sudah di-unboxing, unpacking ya, dari kertasnya. Wah, tinggi banget ya teman-teman ya. Buat yang penasaran, tingginya Delemi. Nih, Mimin udah bawa penggarisnya. Sekitar 9-10 cm ya. Oke, ini adalah burger bun-nya. Ada wijen-nya di atasnya. Dan ini telurnya. Jadi ada telur. Oke, di atasnya ada Sunny Side Up X. Untuk second layernya itu ada onion ring yang dibalut dengan tepung. Ini renyah banget guys. Perlu dicoba. Enak banget onion ring-nya. Kemudian juga, tak lupa, di bawahnya onion ring ini ada juga irisan daging di atasnya. Dan baru di bawahnya ini, patty-nya ya. Ini juicy banget. Patty yang lapis pertama. Ini adalah second layernya dari patty tersebut. Ada bacon. Ini penampakan bacon-nya. Kemudian di bawah bacon ada lagi patty. Dan juga... Kemudian di bawahnya patty ini ada pickles atau acar timun-nya ya. Nah, itulah isi-isi dari the lay-nya ya. The last and not the least ini gambarnya keren banget untuk wrapping burger-nya ya. Bisa dilihat sendiri. Ini cocok banget kalau misalnya bisa dijadiin poser juga. Gambarnya sama seperti yang di wrapping paper-nya ya. Dan juga layani ya. Terima kasih. Susnah.